Pemirsa empat unit mobil dinas mewah yang dipakai oleh mantan pejabat daerah Sarolangun ditarik oleh Kejari Sarolangun melalui Kasih Datun dengan memberikan surat perintah penarikan. Mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Sarolangun yang sempat dipegang pejabat daerah dan setelah tidak lagi menjabat, kendaraan mewah tersebut tidak langsung dikembalikan. Reza Fikri, Kasih Datun Kejari Sarolangun menjelaskan, setelah menerima perintah surat pengambilan, pihaknya berhasil mengamankan aset daerah tersebut sebanyak empat unit mobil dinas, yakni merek Toyota Fortuner Putih, nomor polisi BH1235SZ, Nissan NP300 Navara warna hitam dengan nomor polisi BH9384SZ, Mitsubishi Pajero Sport Merah Tua Mutiara BH6SZ, serta Toyota Avanza Velos Hitam Metallic BH1246SZ. Setelah dilakukan pengambilan, keempat kendaraan tersebut langsung dilakukan dan serah terima oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Senin 29 November 2021. 29, kita melakukan pengembalian aset dari Pemda yang belum dikembalikan oleh salah satu pimpinan daerah di Kabupaten Sarolangun. Nah, mobil-mobilnya itu adalah Toyota Fortuner, Nissan Navara, Mitsubishi Pajero, terus sama Toyota Avanza. Sementara kabit aset DPKAD Sarolangun, Darta Wijaya menjelaskan, keempat mobil tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah, di mana dua unit diserahkan ke Sekretariat DPRD Sarolangun dan dua lagi ke Setda Sarolangun. Namun sejauh ini bidang aset belum menerima surat tembusan keempatnya. Berdasarkan immortalisasi yang ada, dua kendaraan itu tercatat di Sekretariat Daerah, dua lagi tercatat di Sekretariat Dewan. Sementara kabit aset ini belum? Belum ada masuk ya? Belum ada masuk. Biasanya? Nanti biasanya pukul sebarang menyampaikan kita kan. Nah, tercatat di mana sampai ini? Sejauh ini belum ada? Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.